Sekalian saja, saya akan memberikan tantangan kepada Tan Paragi di video ini Kalau dia dapat membuktikan apa yang saya minta Maka, saya siap murtad, siap dibaptis oleh Tan Paragi Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil Kembali kita akan menanggapi video dari Saudara Yusuf Memang berbicara tentang pernyataan Saudara Yusuf tidak akan pernah habisnya Dan kali ini dia menanggapi video Tan Paragi Yang mana video Tan Paragi itu menanggapi ceramah dari Ustadz Abdul Somad Dimana di dalam ceramah tersebut, Ustadz Abdul Somad menyinggung keyakinan orang Kristen Dan di sini, Saudara Yusuf mengatakan bahwa Ustadz Abdul Somad tidak sedang menyinggung agama orang lain Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini Sekalian saja, saya akan memberikan tantangan kepada Tan Paragi di video ini Kalau dia dapat membuktikan apa yang saya minta Maka, saya siap murtad, siap dibaptis oleh Tan Paragi Ya, kita simak saja videonya sampai selesai Karena banyak framingnya akan kita jawab satu per satu Jika ada orang mengatakan, jangan kaji-kaji tentang agama orang lain Kita tidak mengkaji agama orang lain Kita sedang mengkaji Al-Quran, kitab suci kita Yang bercerita tentang penyelewengan ajaran Nabi Isa AS Ini mesti diluruskan Karena yang kita kaji adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW Seperti yang kita dengar dari Ustadz Abdul Somad Dia bukan mengkaji agama lain Tetapi dia mengkaji Al-Quran Mengkaji kitab sucinya sendiri Tetapi, masalahnya Al-Quran isinya menuduh agama lain dengan sembarangan Dan memberikan perintah untuk menyerang orang-orang yang beragama lain Oleh karena itu, sebagai penganut agama yang dibicarakan Dan diancam untuk diserang oleh Al-Quran Saya mempunyai hak jawab untuk membantah apa yang telah dituduhkan oleh Al-Quran Saya menyarankan kepada Tan Paragi Seharusnya dia sebelum menanggapi videonya Ustadz Abdul Somad ini Dia seharusnya memakai katan bat dulu Coba antum ulang semua di video Ustadz Abdul Somad yang dia tanggapi tadi Adakah Ustadz Abdul Somad menyinggung agama lain? Apakah ada agama tertentu yang disebutkan oleh Ustadz Abdul Somad di video yang tadi? Ada nggak? Tetapi disini anehnya Tan Paragi malah baper dan merasa itu adalah agama dia Mungkin nggak dengar ya kali ya Atau perlu sekolah lagi ini Tan Paragi Oke teman-teman Kita baru saja mendengarkan pernyataan dari Saudara Tan Paragi Yang menanggapi video dari Ustadz Abdul Somad Saudara Tan Paragi mengatakan bahwa Dia berhak menanggapi pernyataan Ustadz Abdul Somad Karena Ustadz Abdul Somad membicarakan kekristianan Tapi di sisi lain Saudara Yusuf menyanggah bahwa Ustadz Abdul Somad tidak membicarakan agama orang lain Dan Saudara Yusuf mengatakan Sepertinya Saudara Tan Paragi ini membutuhkan kattenbat Karena dia tidak bisa mendengar dengan baik Apa yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad Sebenarnya siapa yang membutuhkan kattenbat? Sepertinya Saudara Yusuf Telinganya baru saja dikencingi oleh setan atau jin Karena menurut pendapat hadis Jin bisa atau setan bisa kencing di telinga manusia Supaya kita tidak dianggap menghina Mari kita lihat hadis berikut ini Hadis Sahih Al-Bukhari 3030 Disana dikatakan Dilaporkan kepada Nabi Seorang yang tertidur melewati malamnya Sehingga pagi Maka beliau bersabda Itulah orang yang dikencingi setan pada kedua telinganya Atau dia berkata pada telinganya Jadi menurut hadis ini Setan bisa kencing di telinga Saudara Muslim Dan mungkin saja Semalam Sebelum Saudara Yusuf ini menanggapi video Saudara Tan Paragi Setan sudah kencing di telinganya Sehingga dia tidak bisa memperhatikan video yang di upload sendiri Mari kita dengarkan Pernyataan Ustadz Abdul Somad sendiri Apakah dia sedang membicarakan agama orang lain Berikut pernyataan Abdul Somad sendiri Bila ada orang berkata Kamu jangan kaji-kaji agama kami Jangan bahas-bahas agama kami Hurus sajalah agama kamu Lakum dinukum waliyadin Kami tidak mungkin membahas agama kamu Kalau Allah tidak menyebutkannya dalam Al-Quran Kita sudah dengarkan bersama Bagaimana pernyataan dari mulut Ustadz Abdul Somad sendiri Bahwa dia sedang membahas agama orang lain Karena Al-Quran mengatakannya Jadi tidak salah Saudara Tan Paragi menanggapi video dari Ustadz Abdul Somad Karena dia sedang membicarakan keyakinan Kristen Mari kita dengarkan kembali Pernyataan dari Saudara Yusuf Jadi makanya disini saya heran Kami tidak ada membahas tentang kekristenan Tetapi kenapa anda yang merasa baper Kami tidak mungkin membahas agama kamu Kalau Allah tidak menyebutkannya dalam Al-Quran Mungkin saja Kencing setan sudah terlalu banyak Di dalam telinga Saudara Yusuf Sehingga video yang di-upload sendiri Dia tidak bisa dengarkan Dan lucunya Saudara Yusuf Justru menantang Tan Paragi Dan apa tantangannya Berikut ini videonya Atau begini saja deh Saya bantu Tan Paragi Tan Paragi Saya akan siap murtad Jika anda dapat menemukan Satu kata saja Kristen di Al-Quran kami Ya Silahkan kamu cari gitu Dan pastinya Anda juga harus menunjukkan di Bible anda Sejak kapan Yesus merestui Kristen Sejak kapan Yesus mengenal Kristen Nah Silahkan anda jabarkan kepada saya Kalau anda dapat membuktikan Maka saya siap dibaptis oleh Tan Paragi Oke teman-teman Kita baru saja mendengarkan tantangan dari Saudara Yusuf Dimana dia menantang Saudara Tan Paragi Untuk menunjukkan kata Kristen di dalam Al-Qurannya Dan juga menunjukkan dalam Al-Kitab Apakah Yesus merestui Kristen Dan jika itu ada Maka Saudara Yusuf akan bersedia dibaptis Jujur memang Tidak ada kata Kristen di dalam Al-Quran Tetapi dari pernyataan Ustadz Abdul Somad tadi Kata Nasrani yang dimaksudkan di dalam Al-Quran Merujuk kepada Kristen Karena menurut Ustadz Abdul Somad tadi Kami tidak mungkin membicarakan agama kalian Kalau Al-Quran tidak mengatakannya Secara spesifik dalam bahasa Arab Tidak ada kata Kristen Tetapi kalau kita baca terjemahan bahasa Inggris Banyak versi terjemahan bahasa Inggris Yang merujuk Nasrani sebagai Kristen Teman-teman bisa lihat di dalam terjemahan berikut ini Teman-teman bisa lihat sendiri Dalam terjemahan bahasa Inggris Rata-rata semua penerjemah Untuk surah 2 ayat 111 Menterjemahkan Nasrani dengan Kristen Sepertinya para penerjemah bahasa Inggris ini Yang bergelar doktor Harus belajar banyak dari Saudara Yusuf P.I Kita tahu, pasti Saudara Yusuf akan menjawab Yang saya tanyakan adalah Kata Kristen dalam bahasa Arab Memang selama ini Saudara Yusuf hanya menghafal Dan di dalam hafalannya tidak ada kata Kristen Meskipun konteks dari kata Nasrani disana Membicarakan tentang Kristen Makanya para penerjemah bahasa Inggris Menterjemahkan kata Nasrani menjadi Kristen Pertanyaan sederhananya adalah Agama apa kira-kira yang mempercayai bahwa Yesus mati disalib Agama apa yang kira-kira Yang meyakini Yesus adalah Tuhan Dan inilah yang dibicarakan oleh Ustadz Abdul Somad Di dalam ceramahnya Jadi kalau itu bukan Kristen Lalu apa? Barrafa Allah Wama kataluhu mereka tidak berhasil membunuhnya Wama salabuhu mereka tidak berhasil menyalibnya Walakin syubbihalahum Ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa Dialah Yudas Iskariot Dialah Yahuza Yang kemudian ditangkap oleh tentera Daripada Yahudi yang benci akan Isa Dan mereka menyalibnya di tiang Golgota Dan mereka mengatakan inilah dia Maka kata Allah Wama kataluhu yakina Mereka tidak yakin Saya yakin-yakinnya tentang itu Sampai akhirnya pada tahun 324 Terjadilah konsili Pertemuan ijma' seluruh Ijtima' pertemuan seluruh pendeta-pendeta Dan mereka berhasil menyepakati Di sebuah kota bernama Nisia Di Nisia inilah Mereka bersepakat Bahwa Isa adalah anak Tuhan Bagian Padahal itu tidak ada disebutkan dalam Injil Oke teman-teman kita baru saja mendengarkan Pernyataan dari Ustadz Abdul Somad Dari sini kita lihat Ustadz Abdul Somad ini tidak konsisten Tadi dia mengatakan hanya membicarakan Al-Quran dan Hadis Apakah di dalam Al-Quran dan Hadis ada kata Yudas? Apakah di dalam Al-Quran dan Hadis juga menceritakan tentang konsili Nisia? Saya pikir tidak ada dan dari sinilah kita bisa melihat bahwa yang dimaksud oleh Ustadz Abdul Somad adalah ajaran Kristen Dan jika bukan Kristen Kira-kira agama apa yang pernah mengadakan konsili Nisia? Meskipun kesimpulan Ustadz Abdul Somad tentang konsili Nisia jauh dari apa yang diyakini oleh orang Kristen Dan nanti kita akan bahas di video yang lain Jadi kesimpulan dari semua yang kita bicarakan dari tadi adalah Bahwa Ustadz Abdul Somad memang benar-benar menyinggung agama orang lain Dan kita akan saksikan apakah Saudara Yusuf P konsisten dengan perkataannya bahwa dia bersedia murtad Oke teman-teman demikianlah tanggapan kita terhadap video dari Saudara Yusuf Terima kasih untuk pendukungan teman-teman Mari kita tetap bawakan dalam doa Saudara Yusuf Karena Tuhan kita mengasihi dia sama juga seperti mengasihi kita Tuhan Yesus memberkati Halo teman-teman ini ada fitur baru dari Youtube Dimana teman-teman bisa mensupport channel Pilpahit dengan cara mengklik tank seperti ini Lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support Setelah itu kirim Teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar Terima kasih untuk dukungan teman-teman Terima kasih